Hai guys, kembali lagi di podcast Rest Area bersama Melissa Ardhani dan Michael Aldi. Ya, jadi akhirnya kita sekarang episode 2 ya. Iya, dengan alat yang lebih proper. Kita sudah pakai clip-on, pakai kamera, dan ada makanan di depan kita. Biar suasananya makin cair ya, perlu makanan. Jadi, di podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Jay? Tentang ekspektasi. Wah, ekspektasi. Kamu sih sering berekspektasi. Iya, aduh. Terkadang ini ya, kayak ekspektasi ini sesuatu yang mungkin semua orang mengalami ya pasti ya. Ketika mereka mempunyai ekspektasi-ekspektasi tertentu, kemudian apakah ekspektasi itu sesuai dengan realita? Iya, kadang-kadang belum tentu. Kebanyakan, kebanyakan enggak sih. Gitu ya. Ya, itu guys. Jadi, hari ini kita mau bahas naik ekspektasi. Nah, gini deh. Kira-kira apa sih kayak, Jay Jay punya enggak pengalaman mengenai ekspektasi gitu? Pasti pernah enggak tahu. Yang paling berkesan gitu? Eee, ekspektasi. Berkesan atau menyakitkan ya. Nah, ekspektasi akhirnya enggak mungkin sih, oh keturutan enggak deh. Pasti sih lebih yang kayak, tuh kok enggak sesuai ya. Ya, sebenarnya enggak harus jauh-jauh ke teman lah. Kita kayak merasa, ya kayak dulu punya teman yang dari kecil deket. Terus, dulu aku ekspektasi dia bakal kayak waktu kuliah, bakal ngajak. Kayak kita udah kenal lama banget. Tapi kayak kadang-kadang dia enggak ninggal. Cuma dia kayak asik sama yang lain. Kayak ekspektasi kan dia tetap sama aku gitu loh. Jadi kayak kecewa. Tapi ya salah kita sendiri. Karena ekspektasi. Gitu ya. Tapi kalau aku sendiri. Apa ya? Aku itu biasanya ekspektasi. Aku jujur aja akhir-akhir malah ini sih. Less expectation. Iya, enggak berani. Aku selalu berusaha menjadi orang yang kayak di tengah gitu. Ngerti gak? Jadi ya ekspektasi tapi kayak enggak. Kayak terlalu ekspektasi yang baik-baik juga. Ya kayak aku prepare for the worst gitu sih. Iya, iya. Cuman emang karena sebelum-sebelumnya itu. Aku ketika aku ekspektasi. Aku kayak sering gitu ekspektasi. Akan sesuatu hal. Terus ternyata gak sesuai tuh. Sakitnya gimana sih. Kecewa. Ngehek sih udah. Ya emang sih kayak. Aku ketika udah gede ini. Jarang juga. Bukan gak berekspektasi. Cuma ekspektasinya gak mau tinggi-tinggi. Cuma kayak. Oh ya. Aku berharap ini. Tapi gak sampai ekspektasinya mulu-mulu. Dan semakin gede ini. Kenapa. Apa ya. Kalau berani berekspektasi. Mending kalian berani ngungkapin. Bagi gue kayak. Orang lain juga gak ngerti dulu. Maunya kita apa. Jadi kayak waktu gede ini. Semakin lama. Kalau aku berekspektasi. Misalnya kayak aku berekspektasi. Di kamu harus. Apa. Bantui aku. Ya aku ngomong. Di pindah bantuan gitu. Better kayak gitu gak tau. Mungkin yang kadang-kadang salah. Soalnya kita gak ngungkapin. Gimana orang lain tahu. Gitu. Gitu ya. Berarti ekspektasi itu. Harus. Di utarakan ya. Biar. Kayak ujung-ujungnya. Kayak kita gak kecewa. Sendiri gitu ya. Tapi kalau menurut Cici sendiri. Lebih baik mana. Ekspektasi. Tinggi. Maksudnya. Ekspektasi itu diperluin gak sih. Sebenernya. Gitu. Bagi aku. Perlu sih. Kalau. Ya kan ada yang bilang. Ngocok berekspektasi. Nanti kecewa. Tapi jujur aja. Kalau kita gak pernah berekspektasi. Kayak. Ngerjain sesuatu. Atau apa. Gak semangat gak tadi. Kayak. Ya. Aku pengen ngerjain ini. Soalnya. Ya. Gak ada tujuan. Terus. Kenapa yang ngerjain gitu. Aku pasti kayak. Kayak kerja pun. Berekspektasi. Oh. Pengen nanti kerja. Dapet uang. Entah ada. Sukses lah apa. Kayak pasti ada lah. Gak mungkin gak. Jadi baikku. Somehow ekspektasi itu penting. Tapi kita juga pinter. Nge-manage. Naik turun-naik turunnya. Kayak jangan ketinggian. Gitu. Kayak gitu sih. Dan juga lihat. Situasian. Kayak. Gak bisa tau kayak. Misalnya deh. Keadaan yang. Apa. Kita ekspektasinya terlalu tinggi. Kayak gak masuk akal juga gitu. Kayak ekspektasinya sih. Masuk akal dikit kali gitu. Ya. Ya. Ya sih. Kayak menurutku pun juga. Sebenernya. Espektasi itu perlu. Biar. Ini ya. Kita kayak punya tujuan yang jelas gitu. Ya ya. Jadi. Dengan. Punya espektasi. Kita punya tujuan dan. Tapi. Kayak. Kita harus. Prepare juga. Kalau misalnya. Tujuan itu kayak gak. Tercapai 100%. Seperti yang kita mau gitu ya. Jadi. Itu. Itu bakal membuat. Kita menjadi. Lebih. Ini sih. Kayak. Lebih. Gak. Terlalu. Sedih gitu. Ketika realita. Berbeda dengan ekspektasi kita gitu. Oh ya. Kayak. Aku gak pernah ada pengalaman kayak. Less expectation. Tapi. Maksudnya gak. Gak. Gak berekspektasi. Cuma. Aku. West tau. Orang ini modelannya kayak gini. Jadi. Gak berekspektasi. Kalau dia bakal kayak gini. Dan. Sungguh. Terjadi. Akhirnya gak kecewa. Walaupun. Ya. Aku sebenarnya sedih deh. Gak gitu. Tapi kayak. Gak kecewa gitu. Kayak. Oh ya. Ustah. Sesuai dengan ekspektasi. Gak nakuin. Ya. Bagi ku. Kadang-kadang yang kecewa. Soalnya. Gak nakuin. Kespertasi tinggi kayak. Ya. Anggapannya. Gak ginilah. Kayak kamu. Sesuai kayak. Aku modelannya. Melisa. Kamu berekspektasi. Ngetiem. Kayak itu. Terlalu gak mungkin dilakukan gitu. Ya. Berarti kita harus bisa membaca juga ya. Untuk berekspektasi. Beda akan makan. Oya. Silahkan. Oleh. Podcast ini responsori oleh McDonald. McDonald kalau mau sponsori kita boleh. Nyam. Nyam. Ini enak sekali guys. guys make nuggets. Itu kayak vlog makan. Hmm? Channel kita kayak vlog makan sekalian. Ini kayak air sama air gitu ya rasanya. Ya, jadi gitu ya. Tapi, gimana ya? Aku kalau untuk ekspektasi itu... Gak tau sih. Aku dulu sempat di masa di mana setiap kali aku melakukan sesuatu, kayak ekspektasiku tinggi gitu aja. Terus kecewa. Iya, tapi setiap kali tinggi kecewa. Iya enggak sih, enggak. Setiap kali. Tapi gini, ketika ekspektasiku tinggi dan mendapatkan hasil yang... Gak setinggi itu. Misalnya gak setinggi itu, tapi kayak tetap tinggi lah. Itu kayak, ya aku seneng, tapi... Gak puas. Enggak puas. Tapi ketika aku ekspektasiku kayak gak setinggi itu, terus aku mendapatkan... Saya lebih puas. Hasil yang tinggi itu menjadi kayak kepuasan tersendiri gitu ya. Ya, bagiku memang... Ya, apa ya. Aku sekarang kayak udah umur... Kayak udah udah-umur tahun. Terus pernah ngerasain A, B, C. Mending... Less daripada ketingginan ekspektasi. Soalnya kayak sedih gitu. Waduh, ternyata gak kayak gitu ya. Kayak... Ya, tau lah ya. Memang gak bisa berharap gitu. Gak bisa berharap sama manusia ya. Jadi kayak... Mending kita yang... Kita sih bisa ngontrol diri kita. Kita gak bisa ngontrol orang lain. Jadi kita kayak... Ya, wis. Memang gak boleh berharap. Jadi kita ngontrol... Gak boleh berekspektasi lebih. Gitu sih. Kayak ini ya lagunya. Kuntawaji lagi ya. Apa? Apa lagunya? Ada lagunya judulnya Expectasi. Itu bagus sih. Oh, gak tau sih. Kayak ceritanya... Kayak... Kan dia kayak... Roflake-nya... Saa... Waduh, kok nyanyi sih? Gitu. Jadi kayak... Kayak ternyata kalau expectasi tinggi itu... Kebanyakan jatuhnya itu sakit, guys. Sakit? Ya, sakit. Gitu sih. Tapi... Ya itu sih. Menurutku solusinya ya... Kita harus jadi orang kayak... Berusaha tetap di tengah sih. Menurutku salah satu jarang. Ya, pinter-pinter. Bagiku... Jangan jadi manusia yang gak berekspektasi. Jadilah manusia yang berekspektasi. Tapi... Pinter-pinter nge-manage... Seberapa tinggi... Rendahnya ekspektasi. Itu sih yang penting. Dan jangan kayak... Seluruh... Perasaan ini... Kayak... Maksudnya... Jangan semuanya kamu taruh di ekspektasi. Dan juga inget... Manusia lainnya tuh bukan Cenayang. Ngomonglah kalau kamu pingin. Jangan... Kode-kode... Eh, eh, lapor. Ngomong aja. Aku mau make diingul. Buat mungkin yang lagi PDKT. Kalau suka kamu ngomong, guys. Kayak kamu tadi. Ngomong, ngomong. Ngomong, ngomong. Tapi kayak... Susah juga gak sih? Kalau... Kayak misalnya ya, Ce. WC curhat nih. Wah, wah, wah. Soalnya... Ini ya... Mungkin buat cowok-cowok ya... Yang... Mungkin lagi PDKT gitu. Terus... 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 Kayak kadang tuh bingung ketika... Ehm... Awal-awal nih PDKT, kita kan juga harus berespektasi. Maksudnya... Kalau kita gak punya ekspektasi, kan pasti kayak... Ehm... Kalau... Kayak pasti gampang menyerah sih menurutku. Iya, iya. Kayak ya... Gak ada tujuannya gitu tuh. Iya... Ketika kayak... Gak sesuai rencana kayak... Ah, yaudahlah. Paling anak ini gini, anak ini gini. Cuman... Ya, sekadang aku bingung sih. Saya sebagai... Laki... Apa... Mungkin laki-laki yang... Laki PDKT, terus kayak... Aspektasinya... Kayak... Misalnya kayak gak... Apa ya... Kayak ketika... Mendekati seseorang, terus kayak gak... Sesuai ekspektasi itu... Gimana ya, Cik? Aku gak pernah dekati orang-orang. Hahaha... Kayak aku... 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 Gak pernah dekati orang, masalah. Ya, yaudahlah. Gitu ya. Ya... Mungkin bagiku... Cik tadi pertanyaanmu lah. Ya, apa... Dekati orang, tapi... Hasilnya gak sesuai ekspektasi. Ya, bagiku... Lihat-lihat, Cik gitu. Kayak... Ya, bagiku pasti kamu... Misalnya kamu menjadi orang, kamu pasti bilang... Eh, aku pengen dia. Aku pengen dia jadi pacarku. Pasti tau. Cuma... Mungkin kamu bisa menurunkan ekspektasi itu ketika kamu harus melihat... Di acara PD... Ketika kamu PDKT... Misalnya responnya tinggi. Boleh sih berekspektasi. Oh, iya. Isa. Tapi, deh. Responnya... Ya, harus mulai kurangi. Kurangi, kurangi, kurangi. Dan kurangi. Ya, harus... Kayak tau enggak. Ya, harus baik. Itu loh. Tahu diri. Tahu diri. Tahu membaca cara... Gitu ya. Ya. Tapi kebanyakan kan banyak. Gak tau sih. Kalau dari cewek... LJC sendiri sih. Kan ada tuh cewek yang kadang diperjuangkan gitu. Itu bener gak sih? Atau cuman... Ya, mereka gak mau aja. Tapi... Maksudnya cewek diperjuangkannya apa? Kan ada... Ya, gak tau ya. Kayak dari berbagai cerita. Berbagai cerita yang aku dengar. Kan ada tipe cewek yang... Mungkin kayak gak mau segambang itu... Untuk didekati gitu. Jadi perlu... Ekstra. Kayak dia mau lihat... Effortnya gimana sih cowok ini. Nah. Terus jadi maksud untuk kamu apa ini pertanyaan? Nah, ketika... Misalnya bertemu dengan... Cewek yang gitu ya. Ya, apa? Kita kan... Maksudnya... Kalau dari awal... Kayak kita udah ekspektasi... Pasti kecewa dong. Kan dia kayak jual mahal gitu. Ya... Memang sih kalau itu. Maksudnya kayak... Kayak itu gak sasing dihindari. Soalnya kayak... Nyoba gitu. Soalnya bagi gue kalau misalnya kayak PDKT... Kayak gambling gitu. Ya, nanti enggak. Jadi kayak... Apalagi dengan yang tipe... Yang berefort tinggi gitu. Jadi ya... Yang kemana kayak jatuh cinta. Kamu berani jatuh cinta. Berani sakit hati. Oh iya iya. Benar sih. Kayak bagi gue gak mungkin gak sedih. Pasti sedikit-dikit eksploitasi kita. Kayak kita pasti sedih lah. Misalnya itu gak sesuai harapan. Soalnya kayak... Menyangkut. Berarti. Iya. Mungkin... Mungkin ini ya kayak... Ya mungkin orang... Buat-buat wanita yang seperti itu mungkin... Ya mereka... Wah curdol ini kayak... Enggak. 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 Karena... Kalau laki-laki yang cuek... Biasanya kan... Kayak gak peka. Terus kayak... Udah dijual mahalin tapi tetep gak peka. Gitu. Ini kok ganti topik ya. Iya. Jadi kayak pilih katil. Iya sih. Iya. Lanjutan ya jadinya. Iya. Kalau begitu... Depensi. Kalau jodoh-jodoh. Sekarang ikut. Oke. Sikip-sikip. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terus... Ini berapa menit sih? Enggak tahu. Kelihatan dari mana. Hah? 13 menit. Kok lumayan kita cepat ya ini? Biasanya ngonglua. Iya. Karena mungkin... Kita udah tahu jawabannya sih. Iya. Tapi udah tahu how to control. Iya. Udah pernah berespektasi. Udah pernah kecewa dan udah pernah... Udah pernah sedih. Iya. Nah tapi kita kayak pingin. Mungkin sharing aja buat mungkin teman-teman yang... merasa selama ini kayak mereka selalu kecewa karena ekspertasinya yang tinggi dan jangan ngeblame orang lain gitu kayak yang salah sama-sama kita sendiri dan jangan ngeblame keadaan ya mungkin soalnya kayak kita nggak bisa menurut keadaan tapi kita bisa mengontrol bagaimana cara kita menanggapi hal itu jadi buat yang kalian mungkin merasa sering kecewa ya jawabannya jangan ekspektasi terlalu tinggi gitu ya pintar-pintar lah memilih mana yang harus kita beri ekspektasi lebih mana yang kayak nggak worth it gitu ya mungkin ya gitu sih terus apa lagi coi? udah sih yang penting pengen kalo di review dari awal ini apa ya lupa pertama kali kita bahas ekspektasi berikutnya bagiku pintar-pintar ngontrol ekspektasi juga clear ngomong kalo orang pengen orang lain ngelakuin A ya ngomong aja A gitu jangan kode-kodean eh ini gitu ya terus ya pasti nggak sesuai ekspektasi lah kayak siapa yang tau gitu loh ya itu sih kunci utamanya bagi aku ada tambahan ini dikomunikasikan ya oke ya udah sih apa lagi ya? udah kok ekspektasi itu sebenernya itu memang sering buat kita kecewa tapi itu sebenernya rulesnya simple aja sih mereka kita sendiri nggak muluk-muluk gitu kayak ya kalo nggak mau kecewa nggak usah beraspektasi tinggi kalo beraspektasi tinggi udah siap-siap kecewa siap-siap kecewa ya udah sesimpel itu ya gitu guys itu dari kita sih sharing semoga semuanya bisa hidup dengan bahagia tanpa terbeban oleh ekspektasi yang terlalu tinggi gitu nah abis gini kita mau syuting lagi buat episode selanjutnya ya jadi jangan lupa untuk mendengarkan podcast Rest Area ini tempat berhenti tanpa handi bersama bersama Michael Aldi dan Melisa Adani oke semoga dengan segala effort kita kayak pake mic dan kamera ini kalian makanan di depan iya makanan kalian bisa lebih jelas ya ini kualitasnya semoga lah crystal clear crystal clear ya semoga crystal clear kayak podcast-podcast yang lain gitu oke see you bye-bye bye-bye baay ni hai Terima kasih.